Halo Pemirsa, apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Kembali lagi bersama saya, Syirah Safira dan Prima Alfernia. Kita akan menemani Anda ya selama kurang lebih satu jam. Ya, dan tentunya kita akan awali segmen pertama kita kali ini dengan perkembangan terbaru dari Gaza Palestina di mana Pemirsa, dua orang jurnalis Al Jazeera terkena serangan drone milik Israel di wilayah Hanyonis. Serangan itu mengakibatkan kameramen Al Jazeera tewas sementara reporternya terluka. Pemirsa kekerasan terhadap wartawan oleh Zionis Israel juga terjadi di Yerusalem. Pemirsa pejuang Al Qasam melancarkan serangan roket ke wilayah Yerusalem. Pemirsa pertempuran hebat terjadi antara Brigade Al Qasam dengan tentara Zionis Israel di Al Zaitun Gaza Palestina. Pesukan infanteri Israel yang terdiri dari tujuh tentara menjadi sasaran pun. Hari ini genap 70 hari warga Gaza dibantai Zionis dan lebih dari 19 ribu warga Gaza meninggal dunia akibat invasi Zionis tersebut sejak 7 Oktober lalu. Hari ini pula Hamas memastikan mereka mempersiapkan perang panjang melawan Zionis. Pemirsa video sekelompok orang baku hantam di dalam masjid akibat berebut menjadi imam sholat maghrib berjamaah viral di media sosial. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda tetaplah di Apakabar. Anda masih menyaksikan Apakabar Indonesia siang? Pemirsa seorang pemuda diamankan warga usai diduga hendak menyerang seorang imam musola dengan menggunakan pisau di kawasan Condet, Kramatjati, Jakarta Timur. Diduga pelaku dekat melakukan aksinya lantaran terganggu dengan suara yang keluar dari toa musola. Pemirsa video sekelompok orang baku hantam di dalam masjid akibat berebut menjadi imam sholat maghrib berjamaah viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi di Masjid Al-Mutakun di Kelurahan Manis Renggau, Kota Kediri, Jawa Timur. Perkalahian terjadi di latar belakangi konflik antar takmir masjid setempat. Dan inilah video amatir yang direkam oleh Jama'ah Masjid Al-Mutakun di Kelurahan Manis Renggau, Kota Kediri, Jawa Timur. Dianyaya oleh pacar tante kandungnya pada Jumat sore kemarin meninggal dunia di rumah sakit Polri, Kramatjati, Jakarta Timur. Ayah korban yang mendampingi jenazahnya meminta pihak polisian untuk menghukum pelaku dengan hukuman mati. Seorang calon penumpang pesawat membuat kegaduhan di dalam bus Cato Bandara Soekarno-Hatta Tanggerang, Banten. Ya, akibat kejadian tersebut sejumlah penumpang pun panik dan video kegaduhan tersebut viral di media sosial. Dari Ditlantas, Polda, Jawa Barat menggelar olah TKP pasca kecelakaan maut di Tol Cipali yang menewaskan 12 orang penumpang pada Sabtu pagi. Dari olah TKP yang dilakukan, ditemukan adanya indikasi kecepatan berlebih dan minimnya tanda pengereman. Seorang pasien meninggal dunia saat hendak menjalani operasi gigi bungsu di rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung viral di media sosial. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Beberapa, seorang pasien meninggal dunia saat hendak operasi gigi bungsu di rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung viral di media sosial. Akun sosmed yang mengklaim sebagai saudara pasien menjelaskan saudaranya tersebut dirujuk dari rumah sakit di Garut ke rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung untuk operasi gigi. Namun, saat akan menjalani operasi gigi bungsu, pasien tersebut diberi anestesi atau bius dan tidak lama berselang pihak rumah sakit memberikan informasi jika pasien mengalami detak jantung berhenti hingga tak sadarkan diri beberapa hari. Inilah tulisan tangkapan layar yang viral di media sosial. Untuk memperbarui informasi seputar pasien yang tewas jelang operasi gigi bungsu, saat ini ada rekan kami, Cepi Kurnia, yang akan mengaparkan. Dan segera kembali, sesaat lagi tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Pembersa jelang Natal dan Tahun Baru 2024, harga sayuran di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pati, Jawa Tengah merangkak naik. Selain karena stok di pasaran sedikit akibat peralihan musim, banyaknya permintaan jelang Natal dan Tahun Baru diduga menjadi penyebab naiknya harga sayuran. Sidi, Apa Kabar Indonesia Siang? Pembersa sebuah video detik-detik alat berat di Kabupaten N Rekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Sidi, Apa Kabupaten N Rekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Sidi, Apa Kabupaten N Rekang. Terima kasih.